Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah para penonton Youtube dimanapun saja Anda berada Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita mendapatkan kebahagiaan Amin Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat sebuah video tutorial Bagaimana cara membersihkan pile-pile yang telah kita buang Dan secara habis terkikis semuanya Biasanya ketika kita ada pile baik itu gambar, video, dokumen dan lain sebagainya Biasanya masuk ke icon Reclay Bin Ketong sampah Nah ini sudah banyak sekali sampah-sampah atau pile-pile yang saya buang Baik itu video, dokumen dan lain sebagainya Nah bagaimana caranya agar betul-betul di sini tidak ada Pile-pile sampah tadi tidak ada di sini Ada beberapa cara Contoh seperti ini kita langsung saja ini ditekan Ctrl dan A Nah kita klik kanan ada Delete Ada Restore, Cut, Delete, Properties Kita langsung saja Delete Di sini klik Delete Nah ini semua sudah habis Tapi kemungkinan Kemungkinan sebetulnya pile-pile yang kita buang tadi masih ada di sini Ya masih ada di komputer Bagaimana caranya Ada salah satu aplikasi yang bisa direkomendasikan untuk para penonton Youtube Yaitu ada yang namanya CC Cleaner CC Cleaner ini adalah salah satu aplikasi yang bisa betul-betul menghapuskan pile sampah tadi Nah kita coba ini dibuka Klik kanan pada mouse ada Open Langsung kita Open Nah di sini ada Analyze dan Run Cleaner Kita klik dulu analisnya Nah ini masih ada ya di sini tampilan-tampilannya Kita langsung Run Cleaner Nah kita tunggu sampai selesai Ini baru 14% Nah ini masih banyak mungkin ya Pile-pile yang akan dihapus oleh si Cleaner ini Nah ini baik pile tadi yang masuk ke sampah Ataupun website-website yang kita buka Baik itu di Google Chrome atau di Mozilla Ini masih ada Kita Run Cleaner lagi Nah terus Run Cleaner sampai habis di sini Kita terus Nah ini ya Ini sudah detail of file delete Nah ini delete-nya Terus Cleaning complete Ada 5,1 MB remove Yang telah di remove atau di Keluarkan oleh aplikasi CC Cleaner Free ini Dari mana kita mendapatkan CC Cleaner Free ini Kita saya biasanya mendownload di file HIPPO Ya yang free saja gunakannya yang free agar tidak membayar Baiklah itu saja mungkin video tutorial bagaimana cara menghapus sampah-sampah file yang berada di reclidin tadi atau di tong sampah ini Agar benar-benar tidak ada di komputer kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!